Tabrakan antara mobil Honda BRV dan empat motor terjadi di Jalan Arteri Sukabumi, Bogor, pada hari ini. Peristiwa tersebut terjadi pada jam 2 lewat 45 menit. Persisnya, di Jalan Siliwangi, Kampung Sueng. Dampaknya, empat orang itu dibawa ke rumah sakit. Menurut kesaksian warga, Denny berusia 40 tahun, mendengar suara kencang seperti benturan kendaraan, saya keluar itu kondisinya empat orang, dari dua pasangan pemotor sudah tergeletak. Tabrakan antara motor dan mobil, kata Denny, kepada tribun jabar, di lokasi, menurutnya, luka cukup serius dari pengendara dan penumpang motor Yamaha N-Max. Sementara, pengendara motor Honda Vario juga mengalami luka-luka. Namun tak terlalu parah. Sedangkan, pengemudi mobil, Asep berusia 33 tahun, mengaku tabrakan tersebut bermula saat motor Yamaha N-Max menyalip motor berada depannya, pengendara N-Max menyalip motor di depannya. Dari arah bersamaan Jakarta, Sukabumi. Saya dari arah Sukabumi menuju Jakarta, ujar Asep, lalu, setelah menyalip tak mengambil ke kiri. Langsung tabrakan dengan mobil saya. Lalu motor di belakangnya ikut nabrak juga, kata Asep. Dampaknya, dua motor rusak parah bagian depan. Sementara, mobil rusak bagian bodi depan. Tabrakan tersebut melibatkan Yamaha N-Max bernomor polisi F20, 56DN dan Honda Vario bernomor polisi F28, 13A, E serta mobil Honda BR-V bernomor polisi B2004SKU diketahui. Dua laki-laki dan perempuan disebut adalah pemudik dari arah Jakarta menuju Sukabumi. Terima kasih. Terima kasih.